Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Baik Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai alat perontok rak-rak Pada aki ya Aki mobil atau aki motor Baiklah Kita mulai Alat perontok rak-rak Aki atau disebut juga dengan desulfator Jadi gini ya Aki mobil itu atau aki motor itu Kalau yang baru itu Di dalamnya kan ada Apa Ada lempengan elemen ya Ada lempengan-lempengan gitu Kalau baru itu Kayak gini Apa punya lempengannya ya Kayak gini Lempenganya Itu pinggir kiri kanannya itu Gak ada keraknya ya Jadi bersih Tapi Seiring dengan berjalannya waktu Jadi dia kiri kanannya itu Pada lempengan apa Elemen ya Padahal yang pengen elemennya itu Ada keraknya Ada kerak Kerak ini Ternyata mempengaruhi Kepada Kualitas Nyimpannya dia setrum Nyimpannya setrum dia itu ya Jadi kalau yang baru Umpamanya dia bisa Nyimpen 12 pol Lama 12 pol ya Tapi kalau yang sudah ada keraknya Walaupun habis disetrum gitu ya Dia 12 polnya itu sebentar Kemudian turun jadi 11 Nanti bertahan di 11 Lama-lama Turun di 10 Itu Bertahan di 10 gitu ya Di 10 pol gitu ya Katanya ya Saya sendiri belum mempraktekan Tetapi Saya membaca Literatur Atau Diagram-diagram Skematik Ada yang namanya Desurfator Dia ini Tugasnya Atau kerjanya Nanti merontokkan Kerak Kerak-kerak yang nempel Pada Elemen itu Dimana Kalau keraknya itu Sudah rontok Katanya Setrumnya nanti Akan kembali lagi normal Bisa nyimpen lagi 12 pol gitu ya Jadi Akan kembali lagi Ke 12 pol Dan dia bisa lama lagi Nyimpen 12 pol Oke Alat ini Sebagai knowledge ya Sebagai pengetahuan Jadi Mau dipraktekan Juga silahkan Tapi kayaknya Kalau dipraktekan Agak susah Nyari L1 L2 ini ya L1 L2 itu 220 mikro Henry Sama L2 1000 mikro Mikro Henry Tapi alat ini Banyak dijual ya Di Online Di online Itu banyak dijual Yang penting Kita akan mengerti Cara kerjanya Gunanya Kalau kita beli Yang alat jadi Nanti kalau rusak pun Kita bisa Nyerbisnya Oke Kita mulai Ya Perhatikan gambarnya Begini Ini rangkainya Menggunakan IC NE555 Ya Udah biasa ini IC Pembangkit frekuensi Ya Generator Frekuensi Pembangkit frekuensi Atau Pembangkit Kejut Ya Buat Apa Mengejut Mengejutkan Aki ini Nah ini Membangkitkan frekuensi Dengan rangkaian Yang sudah Dibuat oleh pabrik Begini Membangkitkan frekuensi Kemudian frekuensi ini Dialirkan Masuk ke Get Ya Get Transistor Pad RF9J 34 Kemudian Keluar ke Drain Ya Kemudian Keluar ke Drain Kemudian Ke dioda Kemudian Ke aki Ini cara kerjanya Gimana ini Cara kerjanya Begini Dia mengeluarkan Frekuensi Dan frekuensi itu Putus sambung Putus sambung Oleh si Pad ini Sehingga Seolah-olah Si frekuensi itu Ke aki itu Apa ya Memukul Kayak hammer Jadi kayak Melatuk Melatuk Tapi ribuan kali Dalam waktu Satu litri Jadi Si frekuensi ini Melalui Transistor ini Dan melalui Dioda ini Dia ke aki itu Apa Memukul Memukul Secara elektronik Bukan memukul Secara fisik Secara elektronik Jadi dia Apa Kayak burung pelatuk Gitu Tuk-tuk-tuk Gitu ya Rangkaian ini Strumnya sendiri Ngambil dari aki sendiri Ya Jadi caranya Akinya itu Nanti kalau yang mau Dirontokkan Keratnya itu Dikasih Strum dulu Ya Di strum dulu Di strum sedapatnya lah Yang penting Nanti ada strumnya Dimana strumnya itu Kan nanti buat Menggerakkan Rangkaian ini Oke Sekarang Kita mulai Pelajari Cara kerjanya IC ini Menghasilkan frekuensi Ya Dengan sedemikian Rupa komponen ini Sudah oleh Diset oleh Fabrik Kemudian si frekuensi itu Keluar melalui Kaki 3 Kemudian Diumpankan Ke transistor P IRF 9J34 Oke Sekarang bagaimana Cara kerjanya Cara kerja Dia Mengukul Atau Meng Gempur Si kerak Si kerak Aki itu Oke Pertama Dihidupkan Ya Pertama Dihidupkan Strum mengalir Melalui positif Ya Ingat ya Strum mengalir Melalui positif Ya Dari Lihat ke atas Sini Kemudian Dia mengisi Elko ini Mengisi Elko ini Ya Kesini Mengisi Elko Kesini Kesini Kemudian Ke negatif Ini kan jalur negatif Ya Negatif Negatif Ini negatif Ya Mengisi Elko ini Ketika proses Mengisi itu Ya Disini Adalah Disini Adalah Negatif Ya Disini Adalah Negatif Berarti Disini Juga Adalah Negatif Ya Disini Adalah Positif Ya Kalau ini Negatif Positif Kan Tanda Dari Elko Ini Strum Ya Negatif Positif Cara kerjanya Adalah Sama Dengan Boost Converter Ya Atau Dengan Snooper Kemarin Ya Oke Ya Saya ulangi Ya Strum Mengalir Melalui Elko C4 Ya Kemudian Si negatif Menyusul Dari Sini Kesini Ya Berarti Disini Negatif Sekian Detik Kemudian Si transistor Ini On Ya On Karena Trigger Atau Dipicu Oleh CIC NL55 Ini Ya Dipicu Melalui R3 Dan C3 Itu Gat Maka Dia On Kalau On Itu Kan Sama Saja Dengan Sama Saja Dengan Sos Dengan Drain Itu Nyambung Ya Berarti Dia Nyambung Sini Karena Nyambung Maka Ada Arus Juga Mengalir Yang Tadi Mengalir Nisi Cempah Sekarang Dia Mengalir Ke Sos Ke Drain Kemudian Ke R1 Nah Perhatikan Ini Positifnya Perhatikan Ketika Mengalir Melalui Transistor Ini Disini Polaritasnya Positif Ya Dari Polaritas Itu Kutub 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 Positif Jangan Di Sebelah Sini Biar Ada Perbedaan Kalau Yang Sebelah Sini Tadi C4 Sini Negatif Sini Oke Ya Tiba Tiba Si Transistor Itu Off Kan Dia Tugas On Off On Off On Off Gitu Ya On Off On Off Gitu Ya Nah Tiba Tiba Off Sudah Tau Kan Pada Video Sebelumnya Suatu Koil Atau Lilitan Kalau Diberi Tegangan Kemudian Diberi Tegangan DC Kemudian Tiba Tiba Si Tegangan Itu Diputus Mendadak Ya Maka Si Polaritas Ini Akan Menjadi Terbalik Ya Dia Menimbulkan Tegangan Sendiri Kemudian Terbalik Oke Perhatikan Lagi Ketika On Positif Mengalir Kesini Kesini Maka Disini Ada Tegangan Ada Tegangan Ya Dimana Tegangannya Itu Polaritasnya Yang Atas Adalah Positif Yang Tengah Adalah Negatif Kita Nggak Bicara Yang L2 Yang L1 Tengah Tiba 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 Si Ini Karena Memang Tugas Tugas CNA Ini Adalah On Off On Off Off Terlalu Putus Nah Ternyata Tiba Tiba Putus Itu Dia Berubah Menjadi Negatif Yang Di Atas Menimbulkan Tegangan Sendiri Menjadi Negatif Kemudian Yang Bahwa Yang Yang tangan jadi positif ya oke saya hapus aja ini ya hapus ya hapus tiba-tiba dia berubah menjadi negatif saya pindahkan disini jadi negatif dan menjadi positif nah oke ya jadi awalnya adalah begini ketika transistor pet ini on menghantar begini positif negatif ketika dia op maka berubah menjadi negatif dan positif ini hilang sekarang perhatikan disini tadi yang awal itu ada tegangan anggap saja disini adalah tegangan C berarti disebutnya PC ya disini timbul tegangan sendiri disebutnya PL1 PL1 berarti ditambah PL1 maka menjadi ya lihat tuh angini negatif kemudian ke positif ya kemudian dia mengalir ke dia udah kesini karena ini kan negatif dia kan bisa menerombos kesini yang positifnya kemana yang positifnya dari sini yang positifnya balik lagi discas ke sini yang perjumlahan antara PC dengan PL1 ini maka dia mengalir melalui dioda kemudian ke kutub negatif maka terjadilah hentakan antara penjumlahan tegangan R1 ya tegangan induksi yang dibangkitkan sendiri antara PL1 dengan tegangan yang awal itu yang ada di C4 ya yang waktu mengisi jadi inilah tegangan yang menghantam si api ini biar keraknya rontok PC berapa PC 12 pol ya jelas lah PC 12 pol karena ini hanya 12 pol PL1 berapa PL1 ya tergantung dari lilitan ini ya saya belum mengadakan pengukuran 220 mikrohendri ini menghasilkan berapa tapi yang jelas menghasilkan tegangan disini seandainya ini tegangannya menghasilkannya 5 aja 5 pol ya itu berarti antara tegangan PC di jumlah dengan tegangan PR1 mengalir ke sini ke dioda ke sini ya ke negatif gitu ya ke negatif kemudian si positif yang ini juga balik lagi ke sini maka bertemulah yang negatif dari sini melalui dioda dengan yang positif dari atas dari C ini di sini maka di sini terjadilah tegangannya itu kan 17 pol ya jadi dia dihantam oleh tegangan kombinasi antara C4 hasil penampungan C4 dengan hasil daripada induksi sendiri pada R1 ya oke barangkali kurang jelas saya ulangi lagi ya jadi gini oke ketika on ketika on maka arus mengalir dari positif mengisi C4 maka terjadilah C4 ini ada muatannya maka kita sebut untuk PC4 umpamanya bukan umpamanya 12 pol ya PC4 diisi oleh aki ke sini ke sini ke sini ke bawah ya jadi isinya set sekian detik kemudian si transistor ini on karena on maka ada aliran listrik juga mengalir dari sos ya sos sos ke dalam transistor kalau on kan dia sos dengan dain itu kan ibaratnya kontaknya nyambung ya bukan ibarat memang nyambung mengalir lah arus sini ke sini ke R1 ya kemudian terus ke R2 kemudian ke negatif sekian detik kemudian dia op ya memang oleh si NN ini kan di on op on op kan ya artinya dia akan membangkit frekuensi untuk mengon op on op sekian ribu on op per detik karena tiba-tiba dia ini dari ada setrum eh eh diputus setrumnya maka dia menghasilkan setrum sendiri menghasilkan tegangan sendiri tegangan di sini disebutnya oleh kita adalah PR1 ya PR1 karena si C ini dihubung seri lihat dihubung seringan ke sini ke sini ke sini terlihat ke R1 kemudian ke bioda ke sini ya di mana tegangan yang dibangkitkan oleh dia sendiri ketika listriknya diputus tiba-tiba justru polaritasnya atau kutubnya di atas ini negatif yang dibawah positif ya di sini positif Lnya sini yang C ini negatif kan sama apa saja ini dengan batu baterai yang dibeginikan nih betul ya batu baterai yang jadi disambung dua gitu tuh tuh ya kalau ini adalah kalau ini ada kalau ini adalah PC4 ya ininya PC4 maka yang positif ini adalah ini gitu ya kalau ini adalah PL1 ya yang negatif itu maka ini nih negatif itu yang ini nih ya PL1 nih jadi ibaratnya dua buah baterai yang diserikan yaitu tegangan PC4 PC4 dengan tegangan PL1 nah ini begini karena dihubung sering begini kan ini kan sama saja dengan dijumlahkan ya sama saja dengan dijumlahkan antara PL1 dengan PC4 ya seandainya PL1 ini menghasilkan 5 pol ya kemudian si PC4 itu memang 12 pol dari aki gitu ya jadi total antara titik ini dengan titik ini itu adalah 17 pol nah titik inilah yang disambungkan yang titik positif inilah yang disambungkan ke aki nah ini yang positif ini disambungkan ke aki yang kutub positif kemudian yang negatif ini disambungkan ke kutub aki negatif melalui dioda 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 ini jadi ibaratnya ada diodanya disininya gitu nah itu ke kutub negatif aki ya jadi dia digempur oleh penjumlahan tegangan tegangan yang ada pada C4 ya dengan voltase atau tegangan yang dihasilkan oleh R1 ya jadi dia digempur oleh dua buah tegangan yang dihubungkan sering ya terus gitu ya sampai katanya katanya nanti rontong tapi ada yang sudah mempraktekan butuh waktunya dua hari dua malam ya jadi 24 jam katanya ada yang mempraktekan tuh nggak bisa sejam dua jam jadi dicantolin udah tinggalin aja biarin aja ternyata betul katanya dua hari dua malam itu rontok si kerak itu setelah rontok ya nggak usah dikuras lagi katanya nggak usah udah rontok udah disetrumah lagi aja di cas aja katanya udah bagus lagi ya barangkali ada yang mempraktekan kalau mau praktek juga ini komponennya betul nilainya beli jadi pun sudah ada di toko toko online yang banyak namanya desulvator saya kira sudah cukup ya mengenai keterangan cara kerja daripada desulvator jangan lupa bijetkan not subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya kalau ikhlas silahkan bersubsidi berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau memberikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini nomornya ada pada deskripsi sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati